Timnas Thailand U-17 gagal lolos ke semifinal Piala Asia U-17 2023. Hasil itu pun membuat Thailand gagal meraih tiket berlaga pada putaran final Piala Dunia U-17 2023. Menjalani duel perempat final di Pathum Thani Stadium, Pathum Thani, Minggu, 25 Juni 2023, malam WB, Timnas Thailand U-17 bersuah Korea Selatan U-17. Bermain di hadapan publik sendiri, Thailand mampu memberikan perlawanan sengit kepada Korea Selatan. Mereka pun berhasil mencetak gol pada menit ke-16 lewat aksi Dutsade Burana Jutanon. Sayangnya, Timnas Thailand U-17 tak mampu membendung laju tim lawan dan akhirnya menyerah 1-4. Keempat gol Timnas Korea Selatan U-17 dicetak Kang Min Woo, menit ke-4, Kim Myung Joon, menit ke-36, Yoon Dooyang, menit ke-69, dan Kim Hyun Min, di menit ke-84. Hasil minor tersebut membuat Timnas Thailand U-17 gagal lolos ke semifinal Piala Asia U-17 2023. Sementara itu, Timnas Korea Selatan U-17 melenggang ke babak 4 besar, dan akan menantang pemenang antara Arab Saudi atau Uzbekistan. Kandas pada perempat final Piala Asia U-17, Thailand juga dipastikan tak meraih tiket ke fase grup putaran final Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. Adapun bagi Korea Selatan, lolos ke semifinal sekaligus membuat mereka melenggang ke Piala Dunia U-17 tahun ini. Satu tim Asia lainnya yang sudah menembus putaran final turnamen tersebut adalah Iran. Kini, jatah tim Asia untuk berlaga di putaran final Piala Dunia U-17 2023 hanya menyisakan dua tempat lagi. Dua tiket tersebut bakal diperebutkan empat tim yang masih harus menjalani pertandingan perempat final Piala Asia U-17, yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 ikut ambil bagian diajang tersebut karena berstatus tuan rumah. Dengan begitu, jumlah tim Asia yang berlaga di Piala Dunia U-17 2023 berjumlah 5 negara. Terima kasih telah menonton!